Belum tentu Bener gak? Ini jawaban benar ya nih? Dan itu bagian dari Ini kan? Berapa banyak orang akhirnya? Gue kan udah soal Gue kan udah iya nih Padahal Belum tentu semuanya diterima sama Belum tentu Apa yang dilakukan ibadah Terhitung sebagai ibadah kepada lo Misal Misalnya kayak gitu kan Atau belum ada hasil Karena yang sering lalat Yang pernah kita bahas Kewajiban kita Ini mah nomor satu Orang mungkin Busek Orang Indonesia Kewaknya top-top Bahasanya Ini yang jadi masalah Bener gak? Bener gak seh? Bener gak seh? Ini jadi masalah buat kita Mau kemana? Lari-nya mau kemana nih? Ini kemana-mana larinya? Iya Pertama Pertama Abdominalas pertama Siapa? Orang tua Kewajiban apa yang udah kita kasih kepada orang tua? Kewajiban apa? Apakah seluruh kewajiban kita Yang otomatis Kewajiban kita adalah Orang tua kita? Sudah tidak penuhi semua? Wajib Orang tua Gak juga ya Terus Rumit kan? Orang tua aja kita masih 50-50 Bahasa itungan Matematika itu pasti 50-50 Kadang oke Kadang menurut Kadang dilawan Bisa aja Dari orang tua kemana? Ayo Gimana? Istri? Pasangan Pasangan Saya pernah Istri keluar Bisa sama istri Jangan saling Dari Orang lain Orang lain Yang terdekat Adalah yang kita nikahi Mereka orang lain Begitu cerai Jadi orang lain lagi Orang lain Yang lo tabirkan Menjadi istri Atau suami kita Ayo Gue agak Gak enak Apakah Wajibannya Pasangan Pasangan Jadi dari pasangan Menghasilkan Anak Percaya gak? Penuh Penuh Seluruh Kewajiban kita Contohnya gampang Kepada anak kita Penuh Semuanya Hak kita Sebagai orang tua Akan dipenuh Secara otomatis Kenapa begitu Allah ilhamkan Kepada anak-anak kita Karena syarat itu terpenuhi Maka Allah yang menghilangkan Allah yang merubah Allah yang Menakdirkan Kalau anak-anak itu Akan memenuhi Hak orang tua Diorinya begitu Jadi Kita penuhi Semua Kujiban kita Maka Secara Tidak langsung Allah akan Membalas Kepada anak-anak mereka Menjadi Memenuhi Hak orang tua Semua Nah itu Semuanya Makanya Saya sering Waktu itu Kajian suami Suami istri Udah Si suami Nggak usah mikirin HARD Si istri Nggak usah mikirin HARD Ini teori Yang benar-benar Luar biasa Dan silahkan Dibuktikan Si suami Sibuk Aja Menjalankan Kewajibannya Bener Si istri Sibuk Hanya menjalankan Kewajibannya Eh asik Tiktoknya Ketika si suami Menjalankan Kewajibannya Bukankah itu Hak istri Bener ya Ketika si istri Menjalankan Kewajibannya Bukan itu Hak suaminya Maka Tanpa Memikirkan Haknya Mereka akan Mendapatkan Haknya Masih-masih Tanpa Dintar Asik Kenapa jadi Mata gue Kasih tembulu Ya Rasanya Bukan Hibu 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 Ngedi Hibu Apa Apa Hibu 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 Uang ke DP Om sebuah ruangan DP, selamat berilah buat baju Oke, siap Catat, catat Karena saya belajar Kan gak ada yang sempurna Tapi belajar, gak ada Satupun yang saya minta Konsepnya sibuk Cuma Mencari kesalahan ini sendiri Yang saya bilang konsepnya itu Cuma diadikan mengerti Tanpa matang Cuma jalanin aja Apa sih yang menjadi kewajiban kita Abisah belum minat lo, abisah Abisah belum minat lo, abisah Itu aja terus Gak ada Nah ini yang bertanya lagi Oh Lu ada kamar mandi lu Dia tanya Kasih gorengannya Jalanin aja Jalanin aja Mohon menanya Mohon menanya Mohon menanya Bah, sebagai suami Saya yakin sih Rata-rata umumnya suami Tentu Pak Kita sepakat Ini sepakat Iya, kita kan Saya gak sepakat Saya Kita sepakat Kita berdua kali Kita berdua kali Bungu Bungu Ini mas hari Sedang anak Pagi sore Pagi sore Sama-sama kita ini Mencari Kan kita mencari Naka untuk memenuhi Kewajiban kita Sebagai Kewajiban kita Dalam kondisi Apa Kadang dalam kondisi Tertentu yang Yang kita sudah melakukan Kewajiban itu Lalu Belum memenuhi Apa Belum bisa memenuhi Belum bisa memenuhi Haknya Istri ini Untuk Diberikan Uang dapur Nah itu 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 kan Ujian nih Ya kan Kita ada Iktiak seoptimal mungkin Berdoa dan Apa Pokoknya apa yang Kita Kita ini Bisa lakukan Kita lakukan Semaksimal mungkin Nah itu Gimana kita Nyicapin Apalagi kalau Sudah 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 Nanti Ketika Tadi kita balik Ke Surah Apa namanya Tatulak ya Ya kan Apakah itu menjadi masalah Dalam hidup Yang perlu jalan dikeluar Masuk kan Masuk ke tempat itu kan Belum ketemu Berarti belum takwa Sesimpel itu kan cari Mungkin gak Kalau syarat ini terpenuhi ini gak dapat Kalau gak mungkin Allah bohong Kita tuntut Allah nanti Bener gak Kalau kita menang-menangin jalan dikeluar Kesulitan rezeki Kesulitan apapun itu Masalah hidup dari A sampai Z Kita perlu jalan dikeluar Sementara Allah yang bilang Bara siapa yang bertakwa penuhi syarat takwa Ini pasti alutasi Mungkin Ada syarat takwa yang belum Terpenuhi Karena setelah alutasi Jalan keluar Buat seluruh masalahnya Bonusnya Perlu berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Sebenarnya sudah terjadi Yang seperti Di surah talak itu pak Jadi ada rezeki yang memang Tidak disangka-sangka Ceritain Rezeki yang tidak disangka apa Tadi saya bilang Saya kasih kisih-kisih Rezeki yang tidak disangka itu Tidak pernah terlihat mata Terdengar telinga Terpikirkan Kalau saya kasih contoh motor saya Kalau saya kasih contoh Minggu kemarin Saya lagi bingung Ada yang nanya nomor rekening saya Dan transfer Demi Allah Tiba-tiba ada yang nanya Bang minta nomor rekening Demi Allah ini Baru seminggu yang lalu Saya bilang Ya udah saya kirim aja Saya transfer Tidak mau memulai orangnya Yang masuk SMPG Wow Tidak pernah terlintas Sama pikiran saya Sama saya ceritain Motor saya Mobil saya Tidak pernah terlintas Kepikiran juga tidak Nah Sering banget kita Merasa Wah ini dari yang tidak disangka Padahal kita pikirin itu Itu bukan Atau Aku mau Ngelamar Dari 10 kerjaan Memang kita gak terlintas Kalau itu yang bakal diterima Tapi udah kita pikirin Gak mungkin dipikirin Dari 10 perusahaan kita masukin Jadi ngelati Akal insting juga kita Tadi kan Ibn Upayn bilang tuh Ada akal Insting Ada akal Bawaan Bawaan Akal insting itu Saya tambahin Itu lupa Ustadz itu Salah satunya adalah Hidayah Karena pengalaman Apa segala macam Bisa jadi Kalah Dengan orang yang Mendapatkan hidayah Ya Karena pemahaman Al-Quran itu Memerlukan hidayah Pengalaman terkadang Gak memerlukan Tapi memerlukan Pengertian-pengertian Tentang ayat-ayat ini Yang paling penting Adalah hidayah Dia berpengalaman Atau segala macam Sering banget Kita nungguin Dia agak ikut Menjelaskan Hubungan Antara ayat-ayat Tapi ini Nah yang kedua Allah berikan Rajikidara Yang tidak disangka-sangka Yang ketiga Ketika Allah bicara Kalau hidayah itu Womaya tawakal Al-Allah Fahuwa Hasbub Barang siapa Yang bertawakal Maka Allah cukup Tawakal Buat Takwa Nah saya sukanya Kalimat keempat Tapi kata Allah Sesungguhnya Allah pasti Menjalankan Ketentuannya Setelah kalimat ini Allah jelaskan Inna Allah Balilu Amri Kalau Allah Pasti Menjalankan Ketentuannya Ini udah ditentuin Sama Allah Pasti terjadi Kebjaan Allah Likuli Sayyid Kodro Jadi kata Allah Allah telah menentukan Segala sesuatu Allah telah Menjelaskan Ketentuan Di segala sesuatu Yang saya bilang Sistem Ketika tombol Takwa kita pencet Yang keluar ini Pasti Dan Rezeki yang Nggak disangka Kalau takwa Ini sebuah tombol Allah membuat Sistem Di tombol itu Ketika tombol takwa kita pencet Yang keluar ini Itu maksud Allah Kebjaan Allahu Dikulis Sayyid Kodro Allah telah Benar-benar Menentukan Di setiap Segala sesuatu Ketika tombol Tawa Kalian Pencet Yang keluar Allah Cukupkan Saya sering bilang Kalau cukupkan Itu Nggak pernah Versi manusia Sadar Nggak Di tubuh kita Ada tanda-tanda Berpuasa Allah Iya kan Iya Percaya nggak Yang nentuin lapar pun Allah Iya Yang menentukan Kenyang Nggak aja juga Allah Dia mengetahui Semuanya Pernah nggak Kita mikirin Bagaimana tubuh kita Sistemnya bekerja Kalau minum Hasilnya ini Kalau makan sesuap Hasilnya ini Kalau makan ini Hasilnya ini Itu semua Sistemnya Yang lu buat Maka ketika sakit Ketika apapun Jangan salahin Allah Kan sampai Yang menentuin Sistemnya itu Sistemnya Makan kebanyakan Bulat Ya ini Akibatnya Kalau nahan lapar Ya ini Akibatnya Kalau nahan Menikmum Ini akibatnya Nahan kencing Ini akibatnya Nahan gantuk Ini akibat Semua Allah bikin Sistem Dan itu ada Di kalimat Kadar Kadar Saya pernah bahas Podrok Bisa takdir Tapi disitu Pengergian Lebih ke kadar Kalau bahasa Nisa itu jadi kadar Semua udah ada Kadarnya Yang Allah Ciptakan Yang ketika Kita memilih Sesuatu Maka Kadar itu Berlaku Paham gak Iya Kalau bapak Saya duduk lagi Kasih Ron Teh manis Habis Soalnya kopinya Kosong Makanya Kalimat Kalimat pertama Di Al-Quran Setelah Bismillah Ruhman Ruhm Sekala sesuatu Itu kita lihat Karena Allah Adalah Assalamualaikum Ini luar biasa Menjalankan hidup Dengan Al-Fatihah Yang saya coba Ringkas Versi saya Kalau salah Saya minta maaf Harus dihapus nih Niat yang menjadikan Segala Tepu itu Menjadi Bada Ini Kamu Yang saya buat Dua apa Alhamdulillah Alhamdulillah Itu ada beberapa Pertama Bersyukur Kita Tidak Kayak hidup Karena semuanya pujian Cuman Yang disuruh Yang disuruh Alhamdulillah Jalankan hidup ini Setelah dia Tiba ada Bersyukur Dari pertama Manusia dilahirkan Pertama Siapa yang Enggak bersyukur Mungkin Satu bumi Bersyukur Ibu bapaknya Bersyukur Kakek neneknya Bersyukur Tetanggan Bersyukur Menambahkan Lahirnya manusia Yang umum Ya adalah Bersyukur Yang ketiga Bayatnya Ini Saya coba Bikin Ki lagi Saya bikin Ki lagi Tulis lagi Kiwan Jadi Hapus lagi Pemintaan Pemintaan Arohman Arohim Ya Bener gak Cinta Cinta itu Harus ada elemen Rohman Arohim Kasih Sayang Menjalankan hidup Dengan Nabi yang diperintahkan Untuk menyampaikan itu adalah Nabi Isa A.S Cinta Sintai semuanya Istri Wow Bagi istri ya Ini Somi enek Ada di Buku nikah Ada ya Buku nikah Keempat Keempat Mati Mati Dan Tau Menjawab Ingat Ingat Kita akan mati Dan akan Dibuntai Pemindahkan Allah yang memiliki Yang menguasai Pembalasan Hari Pertanggung jawab Lima Itu tadi Wajibannya Dan 6 Permindahan Kita Permindahan Tertinggi Buat sampai Kesuksesan Manusia Jadi orang Beriman Dan Menuju Surgai Kalau Atau Baik Karena Kalau Ini Abul Jabat Hidup Nyaman Semuanya Selesai Kalau Ijin Nasir Kalau itu Allah Jawab Bukan Seperti Orang Orang Yang Allah Murkai 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 Orang Yang Berilmu Tapi Mengingkali Sesat Kita Rauh Semuanya Orang Yang Tidak Membun Ada GPS Orang Jari Tidak Ada Satupun Ayat Al-Quran Yang Tidak Bisa Dikembalikan Ke Al-Quran Tapi Al-Quran Tidak Bisa Mengembalikan Kemana Semuanya Bisa Dikembalikan Ke Al-Quran Ini Buat Saya Pribadi Untuk Tuhan Menjalani Ini Bersyukur Dan Tuhan Berzahabat Tanpa Batas Yang Berhak Dipuji Cuman Allah Makan Kita Ada Yang Berhak Dipuji Ketika Kita Bicara Allah Yang Paling Merah Dipuji Maka Kita Yang Paling Merah Dicelah Jadi Kalau Dicelah Jangan Marah Saya Pernah Marah Dengan Celah Apa Apa Dicelah Dibuji Jadi Cinta Karena Kalau Kasih Ada Tafsir Yang Mengatakan Cawa Rahman Itu Apa Milik Orang Kabir Karena Allah Kasih Tapi Rahim Itu Milik Orang Muslim Katanya Kan Ada Tafsir Begitu Cinta Memang Dua Elemen Kasih Sayang Saya pernah Jelasin Misalnya Gini Maaf Ya Contoh Kasih Sayang Itu Kasih Cinta Yang Paling Keadaan Itu Pengen Tau Pasangan Kita Cinta Enggak Pengen Tau Enggak Enggak Cepat Amet Sakit Sakit Pertama Salah Satunya Minta maaf Minta maaf Yang Yang Ini Yang Saya Yang Paling Tidak Pernah Mengungkit Karena Ngasih Dengan Saya Tidak Ada Mengungkitan Tuh Lu Mengungkit Mengungkit Lu Apaan Teman Sumpah Ekon 12 Tidak Dikasih Semang Itu Tidak 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 Pernah Minta Timbal Salah Satunya Salah Dua Jadi Ditahan Aja Ambil Borong Karena Salah Satu Tandanya Ikhlas Itu Tidak Teru Jauh Benar Gimana Disebut Ikhlas Tapi Disebut Sebut Iya Kan Terbanyakan Takwa Ilmu Hati Berkembang Ini Harus Sibut Minggu Depan Berkembang 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 Tanya Takwa Tadi Takwa Udah Dijalanin Tapi Sepertinya Belum Belum Ketemu Jalan Keluar Benar Kan Kenapa Kenapa Gitu Tidak 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 Pertama Takwa itu Apapun Yang dilakukan Yang berhubungan Dengan Amal Iqbal Maka Memerlukan Koncana Satu Ilmu Dua Islas Ini menjadi Sebuah Lingkaran Tidak Bisa Ilmu Doang Tanpa Perikhlasan Tidak Bisa Masuknya Jadi orang Jari Bukin Jari Itu Sesat Masih bisa Tapi Kalau Dibat 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 Ilmu Tanpa Perikhlasan Tidak Mendapat Apa Ditolak Nyeribadat Kan Ibadah 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 Diterima Jangan Salah Ibadah Itu Jelas Dikasih Tahu Jelas Beberapa Surah Masih Tahu Tentang Ikhlas Dan Ilmu Disini Sudah 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 Yang Diperlukan Biar Tersesat Jadi Sebenarnya Berapa Banyak Orang Yang Beribadah Kalau Misalnya Diberi Luh Tapi Dia Nggak Ikhlas Sering Saya Kasih Tontok Maka Nggak Bisa Diterima Berapa Banyak Orang Beribadah Diterima Karena Niatnya Bukan Kalau Laginya Tadi Biasa Begitu Ada Cewek Lewat Cewek Lagi Dikuran Langsung Bacangin Dipanjang Panjang Atau Ketika Dia berkunjung Ke rumah Mertuanya Hatinya Tahu Karena Dia Nggak Bisa Bomin Artinya Dia Ibadah Karena Gena Karena Dan Ditolak Ibadah Allah Gak Apa Dulu Kalau Saya Bila Ini Lalu Solat Solat Jadi Dosa Jadi Dosa Ketika Tidak 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 Bagaimana Teridaknya Orang Satu Masjid Mendapatkan Pahala yang Berbeda-beda Satu Masjid Bisa Jadi Akhirnya Semua dosa Ditanggung Imam Kenapa Begini Bang Soalnya Soalnya Imam Imam Ngebagusin Suara Cuma Karena Pengen Dipunci Di belakang Bang Sementara Dia harus Nanggung Seluruh jemaah Yang di belakang Gawat Gawat Selain Selain Dia Tidak Dapat Apa-apa Terus Dia Nanggung Jemaah Ini Tidak Karena Pacarnya Tanggungan Dia Makanya Saya Kalau boleh Memilih Tidak Memilih Jadi Imam Pasti Seton Masuk Itu Berhenti Jadi Imam Berhenti Jadi Makan Masuk 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 Jadi Kalau Pentingnya Ilmu Alasannya Apa Karena Kalau Manusia Boleh Berkibar Dengan Caranya Sendiri Buat Memang Beragam Segampang Ini Buat Apa Nabinya Allah Turunkan Buat Apa Kitabnya Allah Turunkan Sainan Di Dewi Tidak Perlu Ilmu Kan Allahu Ekber Ibadah Ibadah Diterimanya 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 Itu Betul Tapi Sarat Diterimanya Ibadah Ada Syarat Kalau Enggak Kalau Manusia Boleh Beribadah Dengan Caranya Sendiri Sendiri Masih Masih Tidak Tidak Perlukan Nabi Kalau Tidak Bukannya Lebih Banyak Perhatikan Orang Orang Animismo Menyembah Bang Ini Ikhlas Bang Beneran Ikhlas Kadang Yang harus Ngotong kebo Yang harganya Puluhan Juta Di kampung Itu Banyak Juta 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 Orang Solowesi 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 Yang 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 Solowesi Seiklas Ikhlasnya Dia Mengeluarkan Buat Puluhan Juta Untang Itu Beribadah Bahkan Hutang Hutang Gak Ada Makan Dosa Tapi Masih Jauh Lebih Aman Memang Orang Yang Allah Murkai Karena Orang Yang Allah Murkai Pada dasarnya dia punya ilmu Sering di tafsir itu Disebutkan mereka adalah orang-orang Yahudi Orang Yahudi gak ada yang gak percaya kita Dia percaya Bahkan Nabi itu dia percaya Kalau ini Nabi Allah Cuman bukan dari bangsa kita Kan gitu kan Itu Nabi Allah Cuman bukan dari bangsa kita Bagaimana konyolnya orang-orang Yahudi Kalau ngetes para Nabi Nah Nabi Muhammad salah satunya dites apa Dikasih makanannya racun Bener-bener dikasih racun Abis itu dipanggil Bahasa gampangnya lo ngarecilin gue Iya Dia ngaku Tujuannya apa Kalau lo nabigin lo pasti tau dia racun Dan lo pasti gak apa-apa Seponjol itu orang-orang Yahudi Bener-bener dites Tapi kadang-kadang dites juga Gue pake si Anida Padahal gue tau gue minum aja Enggak gue tau ini nge-faceboard doang Iya iler Enak gue deh Ini cari ilmu Setelah dapat ilmunya Belajar menjalankan Mereka banyak-banyak Empat ayat aja nih Niat Niat Bersyukur Cinta Ingat Mati Iya kan Tepat ayat kita jari Lusai Itu udah raguman dari Al-Quran Maka ini sebut Tunggung kitab Makanya selalu kita baca Berulang-ulang Makanya tidak sempurna Sholat tanpa Tanpa teha Iya Yang sayangnya Sayangnya sering banget Kita gak paham Apa yang kita baca Dia gak tau Kita lagi baca doa terang Kita lewatin begitu aja Padahal ketika Amit Dan Allah kaburkan Itu Bahasanya Selesai Barang siapa yang lokasi Petunjuk Maka tidak ada yang bisa Menyesatkan Betulah Benar Sistem itu Tapi ini separoh Separohnya lagi Pilihat Al-Quran Saya sering bilang Al-Quran itu Marka hidup kita Kapan berlokan Kapan berlokan Kapan puter balik Kapan berlokan Kapan harus Berpikir apa segala macam Padahal di Al-Quran Jadi ketika Kita ini Nasrata Musraqim 50% Terpenuhi Doa kan 50% lagi Kita membutuhkan Iktiar Sudah dapat Doanya dikanggulin Allah gak akan pernah kasih Apa namanya Jalan sesat Kita tiba Walau dikasih tau Jalan yang lurus Lurus Iktiarnya tinggal di jalan Yang ketakuan Abdomin Al-Quran Kita 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 berdoa Solat Yang lima Tadi Wajib-wajib Abdomin Al-Quran Ini saya sering jadi perkara Orang sering lupa Kalau ibadah wajib Yang paling banyak Justru ada di Abdomin Al-Quran Bukan Abdomin Al-Quran Negara Islam Indonesia Benturannya Empat bulan sebelum Jaya Maria itu ledak Petangnya dia satu Di bawah kitab Kitab N.I. asli Di bawah kitab N.I. asli Buka pendahuluan Sama buka Kesimpulat terakhir Dia tanya Menurut Ustaz gimana Saya bilang Dia tanya Pancasila menurut Ustaz gimana Saya jawab Pancasila tidak pernah salah Dari sisi Abdomin Al-Quran Kalau antung Pendahuluan Pancasila Dari sisi Abdomin Al-Quran Tapi Pancasila Didirikan Pendiri Republik ini Untuk Abdomin Al-Quran Sekarang saya tanya balik Gimana Salahnya Pancasila Dari sisi Abdomin Al-Quran Alhamdulillah Udah 8 tahun Nih banget Gak balik-balik Karena saya suruh balik Kalau dilindungi jawabannya Bener Ini kan doktrin salah Banyak Di luar-luar sana Dari doktrin Biar betul Biar apa Tujuan itu Biar NPR ini rusak Ucap lah Kalau Kalau bahasa saya Islam lo apa Islam Rahmatullillah Gak sibuk Menurutin orang Gak sibuk Mencacimah Gak sibuk Menghakimi orang Sibuk menghakimi Diri sendiri Ya Sibuk mencari Celat-celat Diri sendiri Allah Allah benar-benar Allah ciptakan Bersuku-suku Berbangsa-bangsa Untuk saling menang Bukan untuk saling jacimaki Allah ciptakan Benar-benar Perbedaan itu Untuk Keseimbangan Bumi Orang yang gak tahu Bumi Dengan Perbedaan Karena Udah Udah akan Pernah disebut Kurus Kalau gak ada orang Bumi Tadi gue Menunjuk dia Tamu Gak ilang Tadi Itu bukan Lidu Nah itu paham Kalau Bukan berarti benar dan hebat Gak ada yang hebat Gak ada yang benar Cuma belajar Berusaha benar Berusaha hebat Kalau Apa namanya Dia masih suka Menjajib Berbedaan Atau segala macam Kalau bahasa saya Mungkin Gak ada yang Salah Karena Allah Tidak pernah Memerintahkan Iblan Tidak pernah Memerintahkan Allah yang Menciptakan Yang menciptakan Aku jadi Aku selamisi Allah Allah yang menciptakan Saya dari Suku Batak Meladu Ya kan Tanpa Si Romi Bisa memilih Allah menciptakan Fani dari Cina Keturunan Cina Tanpa Si Fani Bisa memilih Gak ada pilihan Allah menciptakan Bang Adam ini Laki-laki Tanpa Dia bisa memilih Mungkin Kalau request Kalau boleh request Balik lagi Bisa diperbuang Lagi-lagi Lagi-lagi Seandainya Bisa memilih Kan gitu Tapi gak bisa Bisa Makanya kata Allah Waksin Kama Berbuat baik Lalu kau Kepada Siapapun Sebagaimana Kalau berbuat baik Kepadamu Allah Kasih contoh Kediri sendiri Kita sering Kita sering bohong Kita sering tinggal Kita sering Terima kasih Toh tetap dikasih nafas Toh tetap dikasih Kesempatan Tombat Toh tetap dikasih Isri cakep Toh tetap dikasih Keturunan Iya kan Jadi Allah itu Suruh kita Berbuat baik Tanpa harus melihat Tanpa harus memilih Jika kita Pilih Kumpulan baik Ditanya dulu Maaf-maaf Sering terjadi Kalau pusatnya Tidak sepaham Maka dibilang Mudah-mudahan Anggung dapat Hidayah Buset Giliran sepaham Barat Allah Kata dia Dia ada Ada orang lain agama Pernah bertanya Bang jawab Dengan satu kalimat Islam yang Benar itu yang mana Membawa rahmat Buat seluruh alam Lalu pakai kalimat alam Yang di dalamnya ada Ewa Ada tumbuhan Sekarang Lihat aja Apakah misalnya Membawa rahmat gak Ketika Terjadi Masalah Musil Di tengah-tengah Ada batu Membawa rahmat Sesimpel itu Melihat Islam yang mana Lu seorang itu rumit Dari pakaiannya Dari sorbannya Sebetulnya lagi Ditinggimin aja Gak ada Pakaiannya sesungguhnya Tetap Kalau tidak melihat Penampilan seseorang Kalau tidak melihat Mau gantung Mau jauh Boleh pucat Semua Jangan melihat Hati Bagaimana Takwanya Jadi gak ada lagi Pakain-pakain Ibadah Gak ada urusan Sekarang kan Yang kita lihat Begitu Kita ini Jaludomba Mungkin Dari mulai Suku kecil Kita lah Semua sama-sama Benar-benar Mengaruhi Seluruh manusia Tanpa Tentu Karena Allah Yang memerintahkan Gak ada urusan Dalam Aluminadas Gak ada urusan Depan Dua orang Yang memerintahkan Bodo Allah Tapi Dua orang Aku Jindu Bodo Allah Datang Gendol Ibu Cuek Kita harus Perlakukan Mereka Masih Manusia Mereka Manusia Kalau kita Memang Suku-suku Berbangsa-bangsa Untuk saling Menunah Bukan Saling Mencaci Mati Kita Sering Mereka Kita Menjelak Keyakinan Atau mungkin Tuhan Yang menurut Mereka Tuhan Tuhan Dari Keyakinan Mereka Akhirnya Mereka Berbalik Mencela Tuhan Kita Yang Nanti Yang Allah Salahkan Siapa Kita Kenapa Dicela Tuhan Dia Akhirnya Dicela Allah Biarin Atau Dia mau Ibadah Tungguk Balik Dia mau Progresa Dia mau Kekuil Dia mau Rusahaan Yang melauk Ya Tapi kita Lihat Dengan Agak sedih Republik ini Lagi begitu Sakit Bersama Islam Aja Bodo Kalau Tidak Satu Kajian Musuh Ternyatanya Begitu Bagaimana Usap Jadu Lomba Usap Ustaz B Dia Domba Adalah Potongan Video Kan Di Tengah-tengah Ada Orang Di Luar Dari Ini Yang Memang Mereka Bermanya Lomba 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 Tadi Bisa Nggak Kita Memandang Orang Itu Bukan Agama Suku Apa segala Masih Tapi Memandang Mereka Sebagai Makhluk Cipta Allah Dan Ada Pemilik Yang Ngasih Nafas Sama Kalau Beda Si Boleh Kita Celai Yang Ngasih Rezekinya Sama Cara Penyembahnya Beda Cuma Beda Yang Ngasih Makan Dia Sama Yang Ngasih Makan Dia Sama Yang Ngasih Makan Kita Sama Wah Yang Ngasih Makan Ngan Nganyelan Ngasih Nganyelan Ngasih Hidup Mereka Bukan Allah Yang Ngasih Hidup Mereka Kita Nganyelan Mereka Ngasih Hidup Tuhan Kayaknya Pada Segerus Nama Bicara Lagi Y And Ap 왔 D I Jack Lagi Ceng Dad Tidak sibuk di hidup itu tidak sibuk untuk mengurusi orang lain Kita gak dikasih amanat sama Allah untuk menghakimi orang Tidak dikasih amanat Itu kalau bahasa saya paling gampang itu Jangan pernah hakimi orang selama nyawanya ada di badan Karena kita gak pernah tahu tidak ya Karena kita gak pernah tahu jalan-jalan menggurang balik besok gitu kan Sibuklah nyalain diri sendiri menghakimi diri sendiri Bahasa gampang saya mah hakimi orang mah gampang anak saya Kebunan kuah seno gitu tuh ya Jadi ngakimi orang kan anak-anak gitu Kita gak sibuk untuk menghakimi orang Sibuk aja menghakimi diri sendiri lah Gimana ibadah lu, gimana telakon sama orang tua, gimana telakon sama pasangan Gimana telakon bersama anak, gimana telakon bersama kedama muslim Itu aja yang perlu kan Gimana nih telakon saya sama dia Kan begitu lah Enggak emang gak usah diurus ya Jangan sibuk bermain, main medsos boleh Gak boleh Tapi hati-hati, nanti jempol kita bicara Nanti murid terkunci jempol mau Kalau ada perhubungan dengan ulama jangan dicelak Karena mau celak ulama Sosainya berlipat-lipat Karena kita gak tau mungkin yang sampaikannya benar Mau komen dengan orang Jadi saya pernah tanya Gua boleh nonton TV gak? Boleh Boleh nonton sesuatu tentang gosip? Boleh Tapi bisa gak? Jaga hati tidak berkomentar Cukup Kalau gak bisa gak Hati-hati komentar Benar? Ya Ya gak wakti keluar nih Lisan mengiakan Kan gak lagi nonton sesuatu Wah Lusuh Ya kok itu cukup Tercatat itu Tidak ada satu pun amal Sekecil Zahra pun tidak Allah itu Jangan kan satu patah Satu huruf pun Allah itu Sudah? Paham? Pertanyaan? Ada mau nanya? Ibu aja Ibu aja ya Kiwan ya 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 udah saya tulis Pesanannya Pesanannya Kalau ada salah-salah kata Ya maafin Benar datangnya dari Allah Salah datangnya pasti dari setan yang putih sikir saya Ya kan? Habisnya kita tutup dulu majlisnya Setelah itu mau ngomong-ngomong apa aja boleh? Habisnya kita tutup majlisnya Ya lah Ya lah Bawah itu teman jilip Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Masa suci engkau ya Allah Aku memujimu Aku bersaksi Tidak ada yang berhak Disembah selain engkau Dan Ampunilah aku Kenapa begitu? Kita gak tahu kenapa setiap habis ibadah Disuruh meminta ampun Karena kita gak tahu saat bermajud Tadi kan kita bercanda-bercanda Yang kita pengenin kita minta ampun Terakhir itu yang bercandanya Allah Minangin Biar tetap ada ilmu bermanfaat Yang masuk Itu pengertian kenapa setiap Anjilis itu ditutup dengan Sikuar akhirnya gitu Bila itu oleh saya Selamat malam Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebiasanya gitu Terima kasih